Aku lebih suka jalan-jalan tuh sendiri Eh dari itu lucu gak sih? Gini-gini Yang mau makan apa sih bingung Apa ya? Apa ya? Gini ya Kadang ada orang yang nyala artinya arti self love Jadi mereka tuh self love Tapi malahan bukan self love sedulunya Tapi mereka membiarkan diri sendiri Misalnya nih ada orang yang kayak ngasih tau baik-baik Nah terus dia bilang Oh ini kan aku bentuk self love gini-gini Nah itu sebenernya bukan self love Tapi lebih kayak defense diri sendiri Iya dan itu toxic tuh Banget toxic banget sih Karena kayak Kayak salah ngertiin ya Iya Kayak jadi defensive sendiri Nah bener banget Kayak misalnya Ini sharing sedikit lah ya Misalnya kayak aku jerawatan Kalau misalnya orang tuh ngasih Apa namanya Kayak opinion gitu Tapi kayak lebih ngasih solution Aku bisa nerima Tapi ada kalanya juga aku bisa jadi defensive Ketika mereka cuma bisa jatuhin gitu Jadi bukan berarti aku kayak Biarin jerawatku ada Aku juga berusaha buat heal-nya gitu Iya Bener sih Kalau kayak gitu juga Ya kasar juga sih Bagi orang-orang gitu Kalau gitu Tapi ya It's okay lah Karena juga kan Untuk diri sendiri juga Iya Bener You're strong in the moment Iya Aseh Aseh Bapaknya kalau kita udah gajib Tapi kita juga harus ngerti gitu loh Itu baik buat kita Atau itu cuma Mereka mau jatuhin kita Jadi kita juga harus pinter-pinter Mau filter lah Bener sekali Jangan gampang dipengaruhi Nah Betul Bener Makin-makin kayak Makin Iya Enggak gitu dong Kita harus juga Ada kayak gift-nya gini Iya Kan namanya podcast ini Iya Kalau kan kita startup comedy Bukan podcast ini Iya Kita itu Pelawak ini Pelawak ini Pelawak ini Ini juga termasuk kayak being realistic juga Kita gak harus Setiap podcast tuh kayak happy-happy terus Ada masa-masanya Dimana kita tuh harus juga serius loh guys Deep talk Iya Aku gak mau kalau gak diseriusin Aduh Cuma dulu Cuma dulu Oke Tadi kan kita udah membahas Tentang self love ya Self love itu sebenernya kayak It's a positive thing Tapi Kalau menurut Aku Self love itu gak mungkin ada Kalau gak ada yang trigger Ya kan Kayak sesuatu Pasti ada Karena ada yang nge-trigger Itu buat happen Atau kayak muncul gitu Ya itu insecurity sih Kalau misalnya kita ada Self love Pasti ada yang nge-trigger Ya itu insecurity Walaupun tuh insecurity-nya Emang insecurity yang kayak Very simple Atau yang kecil gitu kan Semua manusia pasti ada Walaupun emang gak terlalu menonjol Atau mereka gak Terlalu mau Apa ya Express Express ke orang-orang Gak mungkin Gak mungkin aku kasih tau Kayak randomly Aku punya insecurity loh Kayak gitu Kalau buat Kalian C-c-c-c Ada gak sih kayak Insecurity-insecurity Yang Akhirnya itu Mendorong kalian Buat Bisa menerima diri sendiri Gitu Banyak banget sih pasti Banyak Banyak Kayak misal nih Kita ngeliat C-cewek beatHappy Instagram Pasti ini semua Ini semua Valah Alls V Kayak aduh Cantik banget Ternanya Kita harus berusaha kan Wah Satu Pasti Saat waktu itu kan improve diri dengan berproses Jadi kita harus tepatkan juga prosesnya Kalau itu sendiri? Kalau menurutku sih, ya Insecurity itu kayak power kita untuk bisa bagit lagi Jadi kalau misalnya kita, ya kadang kan juga pasti Seperti kataku tadi kan, pasti ada halangannya Dan salah satu halangan itu memang insecurity Lagi kan aku juga sebagai anak introvert lah ya Pasti menyimpan segalanya itu sendiri gitu Insecurity kita gitu Dan ya cara untuk kita itu ya memperbaiki diri sendiri juga Terus ya jadi lebih banyak bertumbuh dalam diri sendiri juga gitu kan Terus juga ya banyak lah gitu Kita juga ada berbagai macam cara untuk kita mencintai diri sendiri Tanpa ya mengganggu ya proses kita untuk bertumbuh gitu Menjadiin lebih dirasa lagi Aseh Tapi ya extrovert juga sama sih Pasti gak mungkin kita bilang kayak Eh aku insecure gini-gini Mungkin bilang Cuman yang insecure nya bukan yang bener-bener nge-trigger kita Mungkin cuman kayak yang main-main kita bilangnya gitu Kayak kita extrovert itu juga sebenernya mendam gitu loh Mohon maaf ya saya membongkar Cuman emang mendam guys Pasti mendam Answer reality nya itu Gak Gak sedikit orang yang Mulai muncul insecurity itu sejak kecil Bisa aja karena Faktor lingkungan keluarga Teman-teman Jadi gak semuanya itu soal Social media gitu Tapi emang Yang di zaman-zaman sekarang nih yang paling berpengaruh itu emang Dunia maya ya Maya Dari social media Tapi Jujur aku cukup happy Kalau misalnya kita kan Kebanyakan ya kalau cewek-cewek itu insecure nya tentang Look nya mereka Benar Cuman aku ngerasa Relief Happy Tapi karena beauty standards zaman sekarang itu udah mulai berubah Mereka tuh udah bisa kayak Bukan mereka ya Kita Kita semua Ya gak semua sih Kita mayoritas itu udah bisa kayak Bopo beauty standards yang dulu Yang dimana Ya dulu kan kayak role modelnya kita itu ya Super models yang slim Yang kalau misalnya kita lihat di majalah-majalah itu yang Perfect lighting nya Tapi kita gak tau kalau misalnya Banyak kepausuan gitu Bahasa kasanya kepausuan Gak perlu memang surgery Bisa aja kayak di edit gitu kan Tapi kalau sekarang tuh Ada loh Apa namanya Beberapa desainer yang pake model-model yang Dulu itu Jarang di notice Misalnya kayak yang oversize Yang pendek Iya Dulu kan Dulu kan kayak Jadi model harus tinggi Sekarang tuh ada loh Model yang pendek Kayak aku Pokoknya dari yang Old body types itu ada Bahkan yang Sorry ya Yang disability juga Bisa jadi model Kalo contohnya sih ya Kalo yang aku notice tadi Kayak yang model Model filter secret Sekarang banyak yang Di rumah juga Beragam juga Beragam Jadi kayak udah It's not very toxic gitu loh Ya walaupun emang Hal-hal toxic di social media Itu juga Tetep bisa mempengaruhi kita sampai sekarang Tapi kita udah mulai bisa aware gitu loh And I'm actually quite happy with it Betul Tapi tetep yang paling sedihnya itu Kadang keluarga juga Bisa Iya Berusak Bagi kan Apa aja pas kemarin Chinese New Year ini kan Pasti ada aja yang ditanya Kok kamu kurusan sih? Kok kamu gedutan sih? Aduh Aduh Bener Dan itu tuh Pasti bakal nge-trigger kita Kayak Gimana sih gitu loh Kok jadinya Lu senengannya ngomainin gue gitu kan Padahal kan yang hidup juga gue gitu Sad relate-nya itu ya Kayak Kadang yang bikin kita Down itu Justru orang yang Apa ya Kayak deket sama kita secara fisik Dan support kita juga Yang harusnya Very supportive Mereka lah yang Bikin kita itu down Tapi dari sini Aku jadi sader loh Kalau misalnya I'm not alone You're not alone Kita Kayak bisa relate gitu loh Sama soal Insecurity-insecurity itu Itu Benernya ada banget Bener banget Apalagi kan kalau misalkan nih Kayak yang tangkep ya Kan kata dia Caudrey Dari keluarga Kayak ngomain-ngomain gini Mungkin Kita bisa Buat komen itu jadi motivasi Jadi Kita boleh insecure Tapi jangan berlebihan Nah jadi insecure itu Sebagai Pendorong kita Supaya Lebih improve diri Bener 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 Dan yang aku pelajari ya Selama So far tuh udah kayak Hampir setahun ini Jangan sampai kalian tuh Merubah diri sendiri Itu demi orang lain Karena aku sadar Orang Apa ya Namanya manusia itu Kita gak pernah puas Sama apa yang kita dapat Begitu juga orang lain ke kita Gitu loh Misal kayak tadi Cicinan bilangnya Kamu kok kurusan gitu loh Tapi Kalau Sesuai apa yang aku pernah experience Misal aku kurus nih Dibilangnya kekurusan Nanti gila udah gendut Kemudian kok gendutan gitu kan Terus misal Mukanya bersih Kok kok bersih sih Kok kumber gitu kan Eh emang gak ada cerawat Ya gak pernah ada cerawat Ya kayak As if itu tuh hal yang gak normal gitu Terus gila kita cerawatan Gitu kok cerawatan banget Jadi kayak Apa ya Kita tuh cuman buang-buang waktu loh Kalau misalnya kita cuman mau Please other people with our appearance Karena Orang lain tuh gak akan puas guys Percaya sama aku Percaya Orang lain tuh gak akan pernah puas sama Apa yang mereka lihat Mereka bakal terus minta 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 Tanpa Adanya Kayak Ngasih ketolongan Konsennya juga Nggak ada Jadi ya itu Termasuk self care Eh self love juga sih Jangan Merubah diri karena orang lain Merubah diri itu Harus dari sendiri Kenapa Karena kembali Kita cuma punya diri kita sendiri Bener Asik At the end of the day, we're alone. Ya, set rootnya kayak gitu sih, emang kita at the end of the day kita alone gitu. Top people come and people go, endlessly. Sebenernya, rada ngadilin ya sebenernya. Mungkin masih bakal berkomunikasi lah ya, bersosialisasi. Untuk kami yang introvert ya, pada akhirnya semuanya akan sendiri. Iya sih. Soalnya kalau kita extra ya, kita kalau kehilangan sesuara, ada yang datang lagi. Pasti ada aja. Ya kan people come and go gitu ya. Ada juga yang people come back. Aduh, people come back. Gimana tuh? Ya, gimana ya balikan ya? Aduh! Aduh! Ini jadi happy lagi. Harus kita set terus kan kayak. Iya. Gumi juga kan. Jangan dong, kita harus happy. Kalau kita happy, semuanya pasti bawaannya happy. Asik. Bipenya beda lah ya. Kalau kita happy sama kita enggak. Kayak udah kerang saja gitu auranya. Aura. Aura. If you have a bad day, you still have to smile. Fake it till you make it. Gitu. Jangan sampai orang-orang lihat kayak sisi kelemahannya kalian lah. Just fake it guys. Iya. Atau juga. Apa ya. Dengan adanya kelemahan itu. Dengan kamu menunjukkan kelemahanmu itu tuh. Orang juga bisa menjotasmu. Gitu lah masalahnya. Betul. Jadi ya. Pelihatkanlah sisi kuatnya. Gitu. Karena orang juga akhirnya. Apa ya. Selama ini orang-orang cuma menunjukkan. Apa yang orang lain mau lihat gak sih. Kayak misal di social media juga gitu. Kayak misal content creator. Sebelum era-era sekarang itu ya. Mereka cuma menunjukkan apa yang media mau. Kayak misal. Kalau. Kalian pernah gak sih lihat konten yang. A day in my life. Ya. Sekarang ada mungkin ya. Kayak content creators gila. Kayak dia. Play videonya dulu. Lari-lari-lari. Terus sok-sok bangun cantik. Gitu kan. Karena memang mereka ngerti. Kalau. Media itu ya. Maunya. Yang cantik-cantik. Tapi sekarang kan ada yang kayak udah. Mereka menunjukkan. Realty versus social media. Gitu. Jadi kayak kita. Lebih kebuka aja. Jangan. Jangan percaya. Apa yang kita lihat lah. Jangan sepenuhnya percaya gitu. Benar. Emang. Self love itu. Gak gampang. Emang butuh proses. Benar. Tadi aku baca sih. Kayak. Sebelum kesini ya. Aku baca aja dikit. Lalu masih self love. Karena aku juga masih bingung kan. Aduh apa ya self love. Karena aku ngerasa. Aku masih belum cukup. Untuk self love kan. Terus kayak aku baca. Gak apa-apa. Kalau self love mu itu. Masih belum. Terpenuhi. Tapi. Yang penting berproses. Karena setiap proses kecil pun. Itu juga. Adalah proses. Oke. Kan tadi kan udah tentang. Insecure kan. Kita ngomong insecure. Nah. Ada gak sih kayak tips. Gitu. Mungkin kalau. Misalnya kita ngilangin rasa insecure. Gitu. Kan pasti kan ada kayak. Orang yang kesusahan buat. Rasa. Ngilangin rasa insecure. Gitu. Nah. Kalau buat CC CC ini. Gimana sih. Kalian. Kalau misalnya lagi insecure. Kalian ngatasin. Gitu. Kalau aku sih ya. Mungkin aku pasti insecure. Tapi kayak. Lama-lama juga. Waktu insecure. Apa ya. Aku harus apa ya. Terus kayak. Lama-lama kepikiran. Iya ya. Ngapain aku insecure. Tok. Aku juga ada kelebihan lain kan. Pasti kayak. Orang mungkin bisa. Oh. Bisa ini ini ini. Oh. Aku juga bisa ini ini. Jadi kayak. Pasti setiap orang kan beda-beda. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus. Yaudah. Kalau kita emang gak bisa. Kita punya kekurangan ini. Kita insecure sama ini. Ya. Kita bisa. Menunjukin kelebihan kita yang lain. Jadi. Bisa ter-cover gitu. Kekurangan kita sama kelebihan kita. Begitu guys. Nah. Kalau Cial dari sendiri. Kalau aku sih. Beda ya. Kayak. Lebih ke. Apa ya. Lebih mengembangkan. Hal-hal yang baru. Misalnya. Contoh kayak. Aku nyari hobi baru. Gitu. Kan daripada juga. Kita pusing. Perkara insecurity. Dan segala macem. Itu kan. Kayaknya. Lebih bagus. Ya. Kita mengembangkan ke hal yang lain. Gitu loh. Tapi kadang kalau memang. Udah lagi drop-dropnya. Ya. Duduk di pojokan. Sumpul headset. Waktu ngurin lagu. Nangis. Gitu. Pasti orang-orang juga pada relate tuh. Pasti. Kita yang ekstra juga. Pasti. Memang. Pasti lah. Pasti lah. Apalagi kan. Kalau udah banyak tekanan juga. Pasti. Apa lagi. Insekuritas itu. Datang tuh pasti gak satu dua kan. Pasti bejibun. Dan itu tuh. Sedikit membuat kita overwhelm. Atau ya capek gitu kan. Sama diri sendiri. Jadi kayak. Kita berpikir. Ini gimana sih. Kok bisa kayak gini sih. Gitu. Perasaan kayak. I'm not here to be. Complained by anyone gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi ya. Emang lebih bagus itu ya. Mengubahkan hobi. Bener. Terus juga kayak. Ya mungkin kalau misalnya. You have free time. Or something like. Hmm. Hal yang gak. Gak perlu diituin gitu. Jadi disingkirkan dulu. Ya. Jalan lah gitu. Lari pagi. Kayak lari-lari. Mungkin kayak. Hmm. Cari ketenangan. Di siapa mana gitu. Kayak naik gunung gitu kan. Hiking. Hiking. Surfing. Saya itu. Lupa. Lupa. Saya berkali-kali diajak. Saya berkali-kali diajak. Saya berkali-kali diajak. Saya tolak nih. Yaudah. Aku sempatnya disanya. Yaudah. Kita pergi. Pergi. Habis ini kita pergi. Ayo. Langsung ya. Loh. Loh. Ya. Terkeserah. Loh. Gak penting banget. Gak perlu gunung. Kita bisa kemana aja. Kemal bisa. Kamar mandi aja gak apa-apa. Gak emang ngobrol kan. Gak. Gak foto-foto. Itu udah. Kalo ekstro pokoknya ada temannya aja. Itu udah kayak. Happy ball. Kalo kita carinya ketenangan sih. Ketenangan. Aduh. Aduh. Kalo kita memang carinya ketenangan sih. Dan ya. Berproses salah-salahnya. Mah. Pokoknya aku kayak mau nyimpulin ya. Soal kayak. Misal tips-tips gitu. Ehm. Kita semua itu punya. Tipsnya beda-beda. Kita punya cara yang beda-beda. On how to cope with the pain. How to cope with whatever we're struggling with gitu loh. Pokoknya semua orang punya cara beda-beda. Cuman aku mau nyetin aja ya. Buat kalian. It's okay not to be okay. Ini kayak common banget ya. Kayak udah pernah dengar. Tapi emang bener. It's okay not to be okay. Ada yang mungkin. Kalo. Apa namanya. Lagi insecure. Copenya dengan nangis. Itu gak apa-apa. Nangis itu gak apa-apa. Jangan takut selek. Ehm. Aku mau kasih saran sih. Ada lagi. Jadi. Ehm. Aku juga burusan sadar. Betul. Kita gak harus selalu. Seperti orang lain. Misal nih. Orang lain kayak. Oh sebenernya aku bagus ya gini-gini. Kita gak usah harus ngikutin sih. Kayak. Ya sesuaiin aja. Sesuai sama diri kita. Jadi. Mungkin itu sesuai sama orang lain. Cocok sama orang lain. Tapi begitu tuh. Cocok dan sesuai sama kita gitu. Kita ngikutin karena. Oh keliatannya kok bagus ya. Gini-gini. Tapi itu sebenernya cuma. Karena kita in skill. Kita kayak pengen kan. Nah kita cari aja. Yang apa menonjolkan diri kita sendiri. Gitu guys. Kita juga. Anggepannya. Ekspetasi itu gak sesuai sama realitanya kita. Gak selalu. Gak selalu gitu. Gak selalu. Tapi ya kalau memang misalkan. Ingin mencoba. Ya. Rasa ingin mencoba. Pasti ada lah ya. Misalkan. Dan berproses. Dan ternyata sukses. Ya kenapa tidak pakai itu sebagai. Proses self love. Gitu kan. Dan itu. Ya. Menerima diri sendiri. Gitu guys. Gak usah ikut orang-orang lain. Gak usah ikut orang lain lah. Ya. Jadi diri sendiri aja. Filter lah. Kasarannya lah. Ya. Memfilter. Apa yang bisa diambil. Sisi positifnya diambil. Kalau negatif. Buang aja ke tong sampah. Saya pakai mantan. Waduh. Kau balas mantan. Ya saya sih yang awal buka. Iya. Intinya inget ya. Kalau misalnya. Apa namanya. Kita ngelakuin diri. Kita ngelakuin hal buat diri sendiri. Tapi jangan sampai kita egois. Jadi. Jangan sampai ketukar-ketukar. Belipet ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu adalah salah satu contoh. Dimana kita menguasai. Berbagai macam bahasa. Wah. Itu kayak gini. Tolong. Soalnya. Kalau orang yang udah belajar beberapa bahasa. Itu pasti kadang bingung. Antara mau pakai bahasa apa. Ya. Lebih libat. Bener. Aku juga gitu. Aku baru. Karena kita anak bahasa ya. Iya. Anak bahasa. Aku mandarin kan. Iya. Terus jadi. Kadang bahasa Inggris kan. Sasing. Jadi kayak. Kadang. Bisa nih bahasa apapun. Jadi kayak. Ya mau ngulain apa. Ya. Bingung. Loh kalau tidak Zaito. Aku Tansi. Aku Tansi. Pakai bahasa. Itu aja nanti. Pakai rumus. Pakai rumus. Pake rumus. Buku. Tahunan. Waja. Waja. Kredit. 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 Oke. Oke. Kayaknya. Uh. Kayaknya. Cerita. Banyak cerita. Banyak cerita relate gitu ya. Oke. Nah. Sebelum menutupan. Aku mau ngasih quote sih buat kalian guys. Nah. Udah ada ya di HP aku? Aduh. Ada. Ada quote sih buat kalian yang mungkin lagi insecure. Mungkin lagi pengen self love tapi gak bisa. Nah. Pokoknya yang pertama itu diri sendiri guys. Kalian harus bersyukur. Apa. Kalian dikasih sama Tuhan tuh kayak gitu. Nah. Untuk kayak. Untuk self love sendiri itu penting buat kalian. Jadi kayak. At the end. Ya cuma kita sendiri. Kita yang ngerasain. Pokoknya kita cintai diri sendiri. Kalau misalnya kita belum mencintai orang lain. Mungkin orang lain yang mau cintai kita. Yang cintai diri sendiri. Karena itu penting gitu loh. Jadi harus ya. Mencintai. Mencintai diri sendiri. Dan banyak-banyak bersyukur. Asyik. 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 Kita gak cintai diri sendiri. Orang lain gak cintai kita. Terus siapa yang cintai kita? Nah. Terus sendiri. Diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Benar. Asyik. Memulai itu tidak masalah guys. Harus berani memulai. Benar cintai. Hehehe. Ganti-ganti-ganti. Aduh. Banyak ya quotes ya. Banyak. Mungkin karena kita sesama cewek semua ya. Jadi kayak melangkondisi itu. Benar. Quotesnya makin panjang. Gitu. Semakin relate ya. Semakin relate. Asyik. Oke. Oke. Sebenernya seru ya kita yang ngomong-ngomong kayak gini. Cuman. Eh. Gak ada cabaran. Gini. 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 Kayaknya udah sore juga. Ya. Kita. Mungkin ada yang memakan. Ada yang istirahat. Thank you so much. Cih Helena. Sampai jumpa. Gemoy-gemoy. Thank you so much ya udah datang buat sharing-sharing sama kita. Oke. Aku Erika. Aku Dirza. Aku Audrey. Aku Helena. Aku Dirza. Onora Ojorwana.